Memindahkan kedutaan ke Yerusalem merupakan keputusan politik Trump bukan diplomatik Bagi Donald Trump memicu kemarahan ras atau agama tertentu, khususnya Muslim adalah strategi politik karena kemarahan tersebut akan membangkitkan aksi kekerasan dan menyebarkan ketakutan yang secara politik dapat dimanfaatkan olehnya bahkan, jika memang benar-benar dibutuhkan, ia akan menciptakannya Pada masa kampanye Presiden, Trump mengarang cerita mengenai Muslim di Jersey City yang merayakan peristiwa 9 bulan 11 Februari lalu, Trump kembali mengarang cerita serangan teroris di Sweden Dan minggu kemarin lagi-lagi Trump mengarang cerita mengenai serangan imigran Muslim kepada seorang anak yang lumpuh Melihat kebiasaan buruk ini, sebagaimana yang ditulis oleh ABC Senator Bob Chorker berungkali menyebut Trump sebagai pembohong yang merendahkan martabat negara Kemarin Trump melakukan hal yang lebih jauh dengan mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel Kali ini ia tidak sekedar mengarang, ia telah memprovokasi Konsultasi AS di Yerusalem mengeluarkan peringatan kepada warga negara AS untuk tidak mengunjungi kota tua Yerusalem dan West Bank Meskipun kekerasan mungkin tidak segera terjadi namun Departemen Luar Negeri AS memerintahkan kedutaannya untuk berjaga-jaga Keputusan Trump berpotensi besar menimbulkan kericuhan karena warga Palestina akan semakin tenggelam dalam keputusasaan dan dendam akibat pudarnya harapan untuk kondisi yang lebih baik Namun kenapa Trump memperkeru suasana dan memperdalam penderitaan rakyat Palestina Melihat konteks, apakah ada ibu kota negara Palestina di Yerusalem Timur Atau apakah ada usaha untuk membuatnya, mendeklarasikan kedaulatan Israel di Yerusalem Barat tidak akan terlalu memicu kekacauan Namun tidak seperti para pendahulunya Trump tidak pernah mengatakan bahwa ia akan mendukung munculnya negara Palestina Selain itu, semenjak Trump berkuasa Netanyahu tidak pernah lagi berpura-pura mendukung berdirinya negara Palestina Sejujurnya ia memang tidak pernah mendukung Sementara kenyataannya sekitar 100 ribu rakyat Palestina di Yerusalem Timur hidup dalam keterbatasan Terbelakang dan hak mereka diabaikan oleh Israel Yang akhirnya mempercepat pendudukan Yaudi di Yerusalem Timur Mendirikan ibu kota Palestina di sana semakin lama semakin tidak memungkinkan Konteks inilah yang membuat warga Palestina di Yerusalem Timur dan West Bank Yang meyakini bahwa Israel dan AS berusaha melanggengkan penderitaan mereka Rasa frustasi ini akan cenderung berakhir pada kekerasan Para pemimpin Palestina berkewajiban untuk meredakan amarah masyarakat Yang sayangnya kurang mendapat liputan media Presiden AS juga memiliki tanggung jawab yang tak kalah penting Agar tidak terjadi pertumpahan darah lebih banyak Para pendahulu Trump bahkan yang pro-Israel sekalipun seperti George W. Bush Paham sekali dengan hal ini Dan acap kali menunda kebijakan yang berhubungan dengan pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem Sayangnya Trump tidak Sebagai mana pernyataan pendek yang disampaikan oleh Trump di White House Saya telah memutuskan Inilah saatnya secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel Sementara Presiden sebelumnya menjadikan hal ini sebagai janji utama pada kampanye Mereka gagal mewujudkannya Hari ini, saya yang mewujudkan tegas Trump Kenapa tidak? Ada beberapa analisa sehubungan dengan hal ini Pertama, tim inti untuk kebijakan Israel-Palestina Pemerintahan Trump yaitu Jared Kushner, Jason Greenblatt, dan David Friedman Kurang berpengalaman dan tidak memiliki kedekatan dengan dunia Arab Kedua, kondisi politik AS sepertinya juga memainkan peranan penting Sebagai mana hadil ini di harian New York Times bagi Trump Kedutaan di Yerusalem adalah keputusan politik, bukan diplomatik Pada Galazionist Organization of America bulan lalu, Steve Bannon, mantan John Sieglieri, penasehat Trump menekankan pengaruh dari donator terbesar partai Republican yang sekaligus pendukung utama Israel Seladon Anderson CEO Las Vegas Suns, perusahaan kasino terbesar di AS Bannon menegaskan bahwa para petinggi partai Republican mengabaikan Trump setelah rekaman XS Hollywood Yang memperlihatkan sikap tidak senonoh Trump dirilis oleh Washington Post Namun Seladon Anderson mendukung Trump Seladon Anderson membimbing dan memberikan nasihat bahkan menawarkan uang sebesar 20 juta dolar Untuk kampanye Trump lalu 5 juta dolar lagi untuk pesta perdana Seladon Anderson juga yang selama ini terus mendesak pemindahan Yerusalem sebagai ibu kota Israel Konflik suku, ras dan agama sangat penting bagi Trump Ia membutuhkan kemarahan pendukungnya kepada warga keturunan Amerika Latin, Afrika Amerika dan Muslim Semakin berbahaya ancaman dari kelompok radikal yang diakibatkan oleh provokasi Trump Semakin kuat dukungan terhadap Trump Dan jika tidak ada ancaman tentu posisinya sendiri yang terancam Sebagai mana yang diketahui, belakangan dorongan pemakzulan terhadap Trump semakin kuat Oleh karena itu, jika memang harus menciptakan ancaman yang paling berbahaya sekalipun Akan ia laksanakan, sebagaimana kebijakan yang telah ia keluarkan dengan secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel Terima kasih telah menonton!